Menjadi masjid dengan desain arsitektur yang menarik membuat setiap sudut ruang Masjid Istiqlal memiliki makna dan sejarah yang menarik untuk diulas. Salah satunya kubah dan penara Masjid Istiqlal. Reporter Yeni Agustina dan jurukamera Doni Yusa akan mengajak Anda melihat langsung kubah masjid terbesar di Asia Tenggara. Kubah Masjid Istiqlal Sebagai komponen arsitektur masjid, kubah tidak hanya menampilkan kemegahan saja, namun menjadi simbol kebanggaan umat muslim di setiap daerah di Indonesia. Demikian halnya dengan kubah Masjid Istiqlal. Memasuki bangunan utama, pengunjung akan melihat keindahan kubah raksasa berbentuk setengah lingkaran yang menunjukkan kesan agung dan monumental. Diameter kubah sepanjang 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara kerangka kubah terbuat dari baja antikarat asal Jerman Barat dengan berat 86 ton. Ya kalau melihat dari kubahnya sendiri karena itu adalah yang ditampilkan itu diameternya itu adalah kubah besar tadi 45 meter yang simbol dari tahun 1945. Yang kecilnya itu adalah yang kecilnya itu 8 diameter. Kalau keindahan itu melahirkan itu menunjukkan bulan 8. Kemudian ada yang setinggi 17 meter. Nah itu simbol-simbol itu. Kemudian Bung Karno dulu pada saat meletakkan Masjid Istiqlal ini di sini itu didasarkan kepada filosofi harmonisasi, kemudian toleransi. Kenapa? Karena di depan Istiqlal kan ada katedral. Desain arsitektur ala Timur Tengah tampak dari kaligrafi beralas marmer yang mengelilingi kubah. Kaligrafi tersebut bertuliskan ayat kursi dan surat al-ikhlas. Saat ini saya sedang berada di lantai paling tinggi Masjid Istiqlal yaitu lantai kelima. Dan di sini saya bisa melihat langsung kaligrafi yang mengetari kubah Masjid Istiqlal. Dan jika dilihat dari dekat pemandangannya sangat indah. Keindahan kubah Masjid tidak hanya terlukis pada ornamen dari dalam, melainkan juga keindahan lapisan luar kubah Masjid Istiqlal. Ya, pemirsa untuk naik ke atas Masjid Istiqlal ini kita harus naik lima lantai Masjid Istiqlal. Dan di lantai paling atas kita akan naik tangga yang berputar ini dengan ketinggian sekitar 10 meter. Dan dari sini kita bisa melihat langsung pemandangan ibu kota Jakarta. Dan seperti apa kubah Masjid Istiqlal dari luar? Ikuti saya. Sampai di atas Masjid Istiqlal, keindahan kubah tampak semakin jelas dari keramik putih yang melapisi kubah masjid terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Sementara pada bagian tengah kubah terpasang penangkal petir berbentuk bulan bintang seberat 2,5 ton. Selain kubah utama, di atap masjid terdapat kubah kecil. Kubah ini berdiameter 8 meter dengan tinggi 17 meter. Melambangkan tanggal dan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pak Henry bisa dijelaskan di sini ada kubah Masjid Istiqlal dan ada apa saja di atas ini Pak? Di sini namanya kubah besar. Ya, jadi di atas Masjid Istiqlal itu ada 2 kubah. Ada kubah besar, kubah kecil. Ini kubah besar, ini kubah kecil. Di belakang kita ini, di kubah besar ornamennya hanya tulisan Allah dan hanya penangkal petir saja. Fungsinya untuk penangkal petir. Dan aktivitas di atas ini tidak ada aktivitas. Jadi, untuk akses ke atas sendiri, kita harus berhubungan dengan pihak keamanan. Oke, jadi ditegaskan kalau di sini tidak untuk punya apa ya? Enggak ada apa-apa. Enggak ada aktivitas apa-apa. Bahkan, tiap hari, walaupun ada momen-momen apapun, tetap pintu itu terkunci. Jadi, akses untuk ke atas ini hanya security saja yang punya kuncinya. Untuk pemandangan yang bisa dilihat di sini, kita bisa melihat sebelah sana ada monas. Terus di sini kita bisa melihat langsung menara ya, Pak. Menara Masjid Istiqlal dan Petamina. Dan gedung-gedung meliharaannya sendiri ya, Pak. Seperti kita harus ada tenaga profesional ya, Pak. Iya, betul. Untuk membersihkan kubah Masjid Istiqlal ini. Seperti apa, Pak? Dulu, kita biasanya ada relawan dari pencipta alam. Dia pernah menawarkan, Pak, saya membersihkan kubah. Nah, dapat izin, langsung kita kasih akses untuk membersihkan kubah.